Seluruh keluarga Maudie sangat senang melihat Maudie sudah pulang dari rumah sakit dan ternyata Zidane lah yang mengantar Maudie pulang. Namun lagi-lagi Vanessa memanfaatkan keadaan ini untuk membuat Zidane itu terasa lebih baik dibandingkan dengan Ken. Dan tentu saja membuat Maudie merasa tidak enak mendengar perkataan Vanessa. Vanessa itu memang pantas ya guys dijuluki sebagai si biang gerok. Untuk saat ini Vanessa bisa tertawa lega melihat hubungan Ken dan Maudie yang kacau. Tapi ingat semua itu pasti akan ada balasannya hanya menunggu waktu dan tempatnya saja. Saksikan terus keseruan ceritanya di Sinetron Love Story dan Mimin akan update terus info-nya disini. Terima kasih.